Foto-foto saya disalahgunakan nih. Ibu-ibunya itu dipacat. Dia nge-DM saya, minta tolong balikin uangnya. Makin-makin saya, dia datang ke kantor. Tiba-tiba marah-marah, minta tanggung jawab. Selama ini kan mereka menuduh, kalau itu saya pelakunya. Posisinya si penipu itu ada di? Di Lapas. Polisi siapa lagi mas, teman-teman yang pernah dipakai? Romy Indra Setiawan. Rahmat Martin. Polda Aceh. Abdul Kadir. Itu dia di Riau. Pak Ripal juga, Kak Polsek dia. Jadi dia live. Saat dia panik, nggak sengaja. Efeknya kehilang lah. Kelihatan lah dia ada di... Jalan lapas. Ada satu modus juga. Codot ini akan memberitahu akun yang asli. Dia pakai foto saya nih. Ya kita live juga ada. Dia tau, dia sampai token listrik aja dia minta sama saya. Saya lagi live. Token listrik saya bunyi. Puluhan ribu wanita. Tertipu. Tertipu. Terjebak oleh modus penipuan love scam. Mereka tertipu oleh polisi-polisi palsu. Pramugara palsu. Pilot palsu. Tentara palsu. Sampai petugas kilang minyak palsu. Dan juga ahli IT abal-abal palsu. Mas Heru ini adalah salah seorang polisi. Ya. Yang mukanya juga sering dipakai untuk... Dipakai sama penipu-penipu. Betul. Khususnya di dalam lapas. Betul. Di dalam penjara untuk penipu para wanita-wanita tadi. Betul. Sampai parahnya. Saking cintanya itu wanita-wanita sama Mas Heru ini. Ya. Ya. Sampai mereka rela untuk membuka bajunya. Telang bulat. Video call. Dengan si penipu. Ya. Dan itu akhirnya jadi kunci buat mereka diperas. Diperas. Nah. Ini juga ada Mbak... Ya. Madam. Madam ya. Yang selalu bersama-sama Mas Heru juga untuk... Mengedukasi. Mengedukasi. Tentang yang namanya love scam ini. Karena love scam ini sebenarnya terjadi kalau... Saya kan baru tiga tahun terakhir nih. Ya. Untuk mengedukasi ini. Tapi sebenarnya ini sudah terjadi dari berapa tahun yang lalu? Ada yang dari 2018. Saya mulai dari 2018 sampai sekarang. Saya tahunya kalau foto-foto saya disalahgunakan ya dari 2018 itu. Oke. Kita lihat dulu ya foto-foto Mas Heru yang disalahgunakan sama penipu-penipu ya. Nah ini toan palsu nih guys pada saat itu ya. Prada Nah Heru. Tapi foto-fotonya foto asli ya. Ya. Foto saya. Yang diambil dari sosmednya Mas Heru ya. Betul. Ini juga nih. Itu palsu juga. Palsu juga. Palsu juga. Namanya diganti-ganti ya. Iya. Oke. Dan intinya tau. Awalnya tau mukanya Mas Heru ini dipakai sama penipu tuh gimana? Ada wanita yang tiba-tiba dateng apa? Ya awalnya sih ada yang masuk. DM ke saya. Di salah satu akun media sosial saya. Dulu sih saya pakai Instagram. Dulu. Cuma kalau untuk Facebook saya nggak pernah menggunakan Facebook. Saya nggak main Facebook. Jadi dari situ dia nge-DM saya. Minta tolong balikin uangnya. Karena mungkin Facebooknya udah diblokir dia ya. Facebook palsu nih. Ya betul. Bingung dong. Uang apa nih? Gitu. Saya tanya. Ibu. Mohon maaf. Saya bilang. Ini uang apa ya? Nah dari situ dia mulai lah. Marah dong. Maki-maki saya. Pokoknya intinya. Seolah-olah dia udah kenal saya. Iya. Cuma kan saya nggak tau apaan nih. Uang apaan nih. Kok tiba-tiba marah gitu. Akhirnya saya ajak ngobrol baik-baik. Akhirnya dia mengaku kalau kenal saya. Tapi di lewat Facebook. Karena waktu itu saya cuma main di Instagram. Nggak main Facebook. Nah dari situ mulai banyak juga loh kok. Nah kayaknya memang foto-foto saya disalah gunakan nih. Gitu kan. Betul. Bukti-bukti chatting. Nomor handphone. Bukti nomor rekeningnya. Untuk transfer uangnya itu. Bu saya bilang ini bukan nomor rekening saya. Saya bilang. Ini juga bukan nomor handphone saya. Saya bilang. Nah terus siapa mas? Iya. Ya udah akhirnya saya coba jelaskan gitu kan. Ya awalnya memang banyak yang nggak ngerti ya gitu. Seolah-olah ya memang itu saya pelakunya. Nah taunya dia saya gitu. Karena dia telepon orang yang mengaku sebagai saya. Terus video call juga katanya video call muka-muka saya. Katanya gitu. Tapi bener mukanya mas. Betul. Tapi pakai video dia menggunakan dua handphone. Iya. Ini seperti yang Selikit Adukasi ya. Jadi ini video mas Heru yang dipakai. Yang ada di sosial media. Betul. Ngoceh-ngoceh ngomong. Nah. Terus si penipu tuh video callnya kesini. Nah itu. Nanti dia ngomong dari belakang. Betul. Jadi dia menggunakan dua handphone. Satu video saya. Satu untuk video call si korban itu. Iya. Awalnya saya juga belum ngerti gitu. Gimana kok bisa sampai segitunya. Bener ya video call itu. Saya bilang. Ini kan video saya gitu. Akhirnya saya carilah videonya itu. Bu. Samain. Ternyata ya memang sama gitu. Itu video lagi apa tuh? Iya. Iya lagi di kantor gitu. Oke. Enggak lagi ngobrol. Enggak. Kita lihat dulu nih ya. Video call palsu ala-ala. Iya. Yang dilakukan melalui dua handphone. Yang memakai video mas Heru lagi kegiatan lain ya. Betul. Kita lihat dulu nih pas penipu melakukan video call dengan dua handphone. Mukanya manis banget. Anggung ya. Iya. Kenapa mulut diam saja tutup aja. Malu buat apa. Lalu lah. Ada yang cantik. Lalu lah. Cantik. Mana ada aku cantik. Abang yang cantik. Abang yang cantik. Ada orang di luar. Siapa? Bentar, bentar. Tadi. Orang'n enggak ada orang ya. Bentar, bentar ya. Lagi-lagi, lagi-lagi. Lagi. dia video call sama rekaman video gue kayak begitu jadi soalnya kadang-kadang juga korban-korban yang laporan saya suka ngotot kita video call kok video call kadang-kadang cuma keliatan hidung kata nah itu memang gitu kadang-kadang bocor mulut tapi ucapan sama itu keluar itu beda pokoknya video call itu bertahan dia cuma 1 menit dia gak nyampe 1 menit 15 detik, 20 detik pokoknya cepet nah terus abis itu yaudah dari situ kok makin kesini makin banyak korbannya ya saya juga bingung saya gak harus ngapain nih banyak yang gede banyak yang minta uang balik minta apalah segala macam nah akhirnya ada salah satu ibu-ibu itu dia dateng ke kantor ke kantor saya tapi dia sebelumnya udah emang lapor ke Mabes jarah kan ke pulau Bantan karena saya kan dinas di Bantan datenglah dia dari situlah ada mediasi itu ya sudah dia dateng tiba-tiba marah-marah minta uangnya dibalikin minta tanggung jawab segala macam kan dia bilang dijanjikan dipacarin kan ibu-ibunya itu dipacarin yaudah akhirnya di mediasi dia kumpulkan semua bukti-bukti saya juga kasih saya serahkan loh handphone saya nomor rekening saya KTA saya KTP segala macam gitu kan karena kan dia nunjukin nih KTP sama KTA-nya nih namanya yang palsu beda KTP-nya juga beda karena dia kan riau dong sedangkan saya kan di Banten akhirnya setelah diperiksa di cek semua bukti yang dia kasih tidak tertuju ke saya enggak tapi kesana ke riau posisi si nomor handphone itu sama nomor-nomor rekening itu ada kalau gak salah tiga apa empat gitu di riau ada yang di Medan alamatnya itu ada yang di riau gitu akhirnya dari situ mulailah dari situ tuh mulai saya setelah saya nangkep itu dari situ saya mulai melakukan edukasi oke mas cari tahu tuh cari tahu akhirnya tertangkep posisinya si penipu itu ada di di lapas lapas mana pada saat itu Bengkali Seriau lapas Bengkali Seriau betul oke pada saat itu orangnya ngaku gak? awalnya enggak awalnya enggak ngaku dia setelah setelah kita desak setelah kita cocer dengan banyak pertanyaan dan si korban pun saya datangkan gitu kan ketahuannya itu pada saat jadi dari nomor handphone nih ketahuan ini ada salah satu nomor handphone yang pernah menghubungin istrinya dan nomor handphone itu juga pernah menghubungin salah satu korban dari situ dia oke ini kita lihat video waktu dia awal gak ngaku ya betul silahkan memang itu yang bapak tapi ya saya mohon pak kalau ini dikatakan tadi saya chattingan saya sms-an ya Allah Tuhan coba kita cek kita lihat ini suara mu aja oh subhanallah suara mu hari ini saya itu udah tidak punya hp bu iya gini loh pak jadi khas seseorang itu nah kalau aku salah aku lagi ngeblank ya satu lapas itu pakai foto-foto saya iya kan kalau memang demikian pak kalau memang satu kamar kami disitu pak aduh silahkan pak saya juga siap nah mas intinya kan saya waktu tahun lalu 2023 juga saya banyak mengungkap ternyata membanyak penimbun dalam lapas pada saat itu beraneka macam lapas iya kan dan waktu itu melalui investigasi tim lembaga bantuan uya kita sempat mengajukan surat aduan akhirnya ditangkapi oleh diri lapas pada saat itu akhirnya 14 orang ditangkap dari berbagai macam lapas dan dipindahin ini kena usah kambangan kita lihat nih beritanya nah setelah saat itu sempat berkurang penipuan tapi tahun ini berapa bulan terakhir ini marah lagi artinya pengawasan-pengawasan itu mesti diawasi lagi nih walaupun tidak semua penipu itu dalam lapas betul-betul cuma dari tahun laluannya kita selidikin itu semua rata-rata dilapas ini ada korban-korban yang sekarang ngelaporkan saya lagi ada di Bandung ada di Jawa Timur si target-target si penipunya ini ya iya iya nah ini gimana mas dulu waktu mas masuk menyelidiki akhirnya dapet penipu dalam lapas tuh iya protes gak kan gue kemarin sempet kalau gue aja gue sempet di agak di intimidasi gue gitu iya protes sih cuma saya kesana itu cuma ya memang hanya mau buktikan mau membersihkan nama baik saya selama ini kan mereka menuduh kalau itu saya pelakunya gitu saya cuma mau buktikan kalau saya bukan pelakunya ya dengan cara itu gitu kadang pada saat itu saya memang diberikan izin gitu untuk bongkar lah gitu salah satu pelakunya gitu nah modus penipuan yang memakai foto mas Heru tuh awal perkenalannya mereka kenalannya dari mana? kebanyakan lewat Facebook mereka mau godain tuh halo awalnya lewat Facebook tapi kadang memang gini loh jadi jadi dulu tuh emangnya saya sering share foto di Instagram setelah saya share di Instagram jadi beberapa menit langsung pindah nih diambil nih sama penipu-penipu itu share lah dia di Facebook di akun palsu dia di akun palsunya yang pakai foto-foto saya itu ya semenit dua menit ya ibu-ibunya pada disitu yang bilang iya ngajak kenalan lah bilang ganteng lah apalah jadi emang banyak si korban-korban emang juga genitan duluan nah itu mereka yang nyari berondong-berondong duluan ya mereka duluan nah tinggal si penipunya aja tinggal pilih nih siapa nih yang mau gue jadi korban di DM lah di DM di respon lah sama ibu itu tukeran lah nomor handphone itu nah itu dari nomor handphone itu tapi kadang ibu-ibunya duluan yang ada ada yang kayak gitu ada yang kayak gitu kadang ada juga yang si penipunya yang duluan oke dari situ kan kenalan tuh ya sudah kenalan akhirnya tukeran nomor handphone chatting-chattingan telepon-teleponan nah dari chatting-chattingan itu kan mereka berkomunikasi intens lah hampir setiap hari nah disitulah si penipu itu memberikan perhatian yang lebih kasih sayang gitu kan segala macem yang dibutuhkan oleh ibu-ibu kan kebanyakan juga korbannya rata-rata single parent ya yang janda-janda sepian sepian kayak gitu mereka mendapatkan hal yang mereka cari ya di media sosial polisi ganteng padahal kan dia kenal cuma foto doang iya 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 foto bukan ketemu asli gitu kan cuma lewat foto doang gitu kan ya sudah dari situ mereka pacaran ya dari pacaran itulah mulailah modusnya mau mutasi mau mutasi biar bisa dekat tepat tinggal si perempuan ya suruh bayar sekian puluh juta terus ntar katanya mau ketemu nih sama sama si perempuannya ini tapi minta ongkos buat diongkosin udah diongkosin ntar di jalan entah kecelakaan lah entah nabak orang lah entah kecelakaan lah nabak orang minta uang lagi dan akhirnya nggak jadi dateng iya modusnya banyak buat anak yang sakit lah orang tuanya sakit lah jadi rata-rata penipu ini dia mengakunya Duda pasti mengakunya Duda mohon dia belum nikah polisinya ini atau TNI-nya ini diakuin Duda iya karena kan Duda itu terus punya anak satu nah sayang anak ceritanya jadi modusnya itu dia menarik simpati ya betul anak saya mau ulang tahun tapi saya lagi nggak punya duit dia mau minta sepeda kasihan lah perempuannya ini ini cerita dari para korban nah sampai ada foto-foto yang meyakinkan korban ini ada yang di edit ya ini ceritanya bilangnya apa nih? iya kecelakaan dia bilangnya nabak orang ya? iya ini nabak orang ya inilah fotonya dikirim iya padahal ini ada foto orang sakit foto masih di edit sebelah itu ya? iya betul gila nih codot-codot ini goblok-gobblok benernya pintar-pintar banget kakinya masa saya takkan ya kan nggak mungkin iya 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 oke dan ini juga ada pengakuan ini ibu-ibu yang ngaku apa nih? iya itu korban juga dia aku bawa? iya pacaran tapi sama Heru Pasu oke ini cerita sama mas ya ya kita lihat nih buat nama disimak nih baik-baik cerita salah satu korban penipuan si ibunya nih kalau pacar yang dia kenal di media sosial itu ngapi tapi ditanggepin diladenin berbulan-bulan hingga uangnya ludes emangnya saya niatnya bener-bener tulus berwajib tahu sebenarnya dia itu di dalam hidupnya di dalam LPE niatnya dari awal memang bener-bener tulus aku sama dia setiap minta bantuan ini itu ini itu pasti aku bantu iya gak sampai uang makan setiap minggunya aja mesti dia aku datang gak setiap minggunya itu pasti emang laki-laki mau beneran sekarang takut gak kayak trauma dia kemarin sempat telepon PT sama orang tua nembung kayak gitu malunya disitu kan pas kemarin nomorin nomor Pak Heru tapi kenapa saya nanya-nanya kok jadi diblokir gitu makanya saya tanya ibu kenal saya dimana kan saya ditanya ibu kenal saya dimana dimana dulu kenal sama Pak Heru itu di Facebook tapi gak tahu ya saya ini tidak pernah punya akun Facebook saya gak main Facebook memang foto-foto saya banyak ngebar di Facebook foto-foto saya banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan penyipuan oke polisi siapa lagi mas teman-teman yang pernah dipakai kalau saya saya yang sebenarnya yang paling tahu gitu kan jadi itu atas nama Romy Indra itu memang paling banyak paling banyak itu di Facebook di TikTok itu Romy Indra kita lihat ya fotonya Romy Indra Setiawan dia kerja dimana Polda Lampung seling dipakai fotonya buat nipu padahal bukan dia bukan dia kemudian Rahmat Martin di mana dia? di Polda Aceh oke kita lihat lagi kedua Abdul Kadir itu dia di Riau di Riau di Riau terus kemudian ada Pak Ripal juga Kapolsek dia dia di Riau Kapolsek dipakai fotonya di Polda Lampung gila tuh penipu nekat banget pakai buka Kapolsek ada yang ini juga Kabit Pro Polda Aceh Kabit Pro Polda Aceh dipakai mukanya dipakai mukanya kalau yang itu kita pernah bongkar jadi ketahuan muka aslinya oke coba kita cerita dulu yang mana nih siapa sih yang orangnya yang aslinya kelihatan muka dia ada di LAPAS itu akunnya siapa? Pak Arief oh Pak Arief kenapa ya Pak Arief intinya apa? dia di dalam LAPAS juga pelakunya LAPAS mana waktu itu? gue kurang tau ya jadi dia live dia live dia live disitu akhirnya saya masuklah ke situ ke live-nya dia saya live-in juga iya saya live-in di TikTok saya kan rame nih pada masuk ke situ jadi jadi followers ini pada masuk ke sana semua di bilang codot-codot-codot panik lah dia setelah dia panik kan dia tadinya pake green screen gitu ya green screen pake efek terus foto oh efek pada saat dia panik gak sengaja kelihatan lah efeknya hilang kelihatan lah dia ada di fotonya nah ini tapi kayaknya ada mukanya deh pernah deh ada-ada yang ada mukanya yang mana yang ada mukanya nah ini ini akun ini yang dipake fotonya nah ini yang aslinya yang ada di dalam LAPAS oke oke ada nanti-nanti dikirin kasih ya ini kita liat nih fotonya gak sengaja jadi dia liatin temennya kalian tau gak itu dimana dalam LAPAS kalian perhatiin video ini ya bukan aslinya bukan aslinya bukan aslinya gimana itu dimana itu dimana itu ada yang pake sempa pula aku gak pake sempa itu screenshot lah nah ini nih ya pak situasinya kalian kalo misalnya tuh liat ini dimana coba mereka mendapatkan fasilitas itu ya dari hasil nipu-nipu maka-maka ibu-ibu biar bisa hidup enak ini yang selama ini akun Arif yang atas nama Arif yang pake foto-foto Bapak Arif itu ya ini nih aslinya begini jadi dia lupa nih lupa gak pake screen nah itu ada semuanya oke oke dan intinya adalah sampai sekarang makin bertambah apa gak ditambah ini ya kalo dibilang bertambah sih iya ya kayaknya dan ini gak akan pernah selesai kalau apa jadi gini loh saya kan sering sering left di tiktok saya itu setiap hari hampir setiap hari saya meluangkan waktu untuk untuk edukasi betul jadi intinya sih ya memang dari perempuannya nih sekarang kita mau berantas si codot-codot itu gimana kalo memang si perempuannya masih menanggapi lah apalagi sampai tukeran nomor handphone saya kan di love saya kan saya melarang buat tukeran nomor handphone sampai saya sempat bilang saya mengharamkan kalian untuk tukeran nomor handphone karena disitu sumber masalahnya dari nomor handphone itu kalo kalian gak sampai tukeran nomor handphone gak akan terjadi yang namanya penipuan itu dari nomor handphone itu sebenarnya jadi kan dari nomor handphone itu kan ada komunikasi disitulah si codot-codot itu memberikan kasih sayang dan perhatian tiap hari perempuan mana yang gak istilahnya karena mereka kan kalo udah kayak gitu gak pake logika tapi pake perasaan itu gak akan selesai kalo misalnya masih seperti itu makanya di lab saya saya sering memberikan edukasi itu biar mereka ngerti dan paham akun codot itu seperti ini loh kalo akun mas biar orang ngeliat nih Herodrex Herodrex kalo akunnya madam Sunshine madam Sunshine madam jadi sebetulnya kita harus saling bekerjasama betul kan lebih banyak lagi orang-orang seperti kita untuk mengedukasi bahwa penipuan modus penipuan ini makin banyak makin parah udah banyak juga ada Uni TKW Hongkong ada Fedon Oficial dan kita butuh lagi buat semua orang mengedukasi ini biar gerak ruang gerak penipu ini makin cepat dan ya jangan segen-segen lu kasih tau temen-temen lu edukasi ke wanita-wanita ini jangan gampang dirayu sama orang dari sosmed yang lu video kol aja gak pernah gitu jadi di setiap live saya itu saya selalu bilang gini kita sesama perempuan oke kalian sudah denger nih dari ruang live saya saya ini selalu memberitahukan bagaimana cara-cara akun palsu gitu kan bekerja itu seperti apa modusnya seperti apa selalu aku kasih tau dan selalu aku tuh menghimbau gitu kalian yang udah nonton di live saya ini minta tolong minta tolong disebarkan jangan berhenti cuma ke kalian saja kalau punya saudara atau punya kita punya ibu atau punya nenek yang masih bermain sosial media coba minta tolong disebarkan karena korbannya juga sampai nenek-nenek umur 78 tahun ada saya juga kemarin baru menyadarkan beberapa tahun lalu seorang nenek-nenek dia tinggal di Amerika orang Indonesia ketipu sama dia nyamar jadi tentara Amerika palsu kalau ini diduga penipunya skamer Afrika dia udah 6 tahun ngasih duit terus sampai ratusan juta akhirnya saya sadarkan anaknya minta tolong ke saya kan jadi intinya gitu sampai ada yang parahnya seorang ibu udah oma udah oma meninggal ya sama suaminya juga akhirnya cerai berantan sampai dia meninggal dia masih percaya bahwa codot itu adalah orang asli sampai dia ninggalin suaminya sampai dia meninggal masih dia percaya oke kan ini kan kacau ada satu kali di live-nya Pak Heru kita gabung nih saya, Pak Heru eh kita berdua ya waktu itu cuma kita berdua ada salah satu korban tapi yang naik ini bukan korbannya tapi suaminya naik di rumahnya Pak Heru terus dia bilang pak ini istri saya ketipu sama akun polisi atas nama Sahir Ajuy Oficial nah saya ini kan follow akun-akun asli yang ketipunya yang asli-aslinya yang asli-aslinya kan saya follow nih semua saya share bang cepetan bang ke rumahnya Bang Heru ada korbannya abang naiklah yang asli yang asli si perempuan ini gak mau ngomong takut dia takut dia ngomong yang ngomong ini lakinya datanglah si yang asli ini bang Sahir ini naik ada apa kenapa gitu kan ini ada korbannya akunnya abang gitu nah istri ini suaminya suaminya ini ngamuk sama si bang Sahir asli bang Sahir asli ini ya kan bingung dong kenapa itu bukan saya jadi dijelasin dijelasin tetap gitu loh masih ngotot nah ternyata suaminya ini hampir bikin istrinya itu opnam karena dipukul dipukul hari itu juga ngomong lo cepetan sampai dikerasin sampai handphonenya dibanting kita denger saya baru beli handphone buat istri saya ini 6 bulan sudah saya martil handphonenya hari itu ada rekamannya rekamannya ada di live di live waktu itu jadi gak tapi memang hari itu memang bener-bener ini bukti gitu loh jadi kenapa suaminya sampai marah itu karena begini suaminya tidur di dalam kamar istrinya ini video call-an sama codot di ruang tamu suaminya denger istri saya ini lagi video call-an sama siapa padahal udah tua udah tua udah tua udah gitu keluar lah suaminya nangkeplah si istrinya ini lagi video call-an sama sahir aja polisi palsu sama codotnya itu sama codot ini tapi kan pake mukanya si bang sahir sasarannya ya bang sahir yang asli tapi akhirnya apa endingnya itu ya sadar sih ngerti paham suaminya paham akhirnya tapi pertama ngotong karena amang awalnya si istrinya gak mau ngomong gak mau ngomong istrinya itu sampai kan gak nangis-nangis setelah ditekan sama suaminya akhirnya dia ngomong akhirnya dia ngomong dari situ dijelaskan sama bang sahirnya akhirnya alhamdulillah si suaminya juga ngerti paham kapan-kapan kita harus live bareng kali ya boleh bisa bonginya coba liat deh part 1 ada tulisan part 1 sebenarnya ada part 2 nya cuma dihapus sama tiktok coba liat Viti part 1 ya iya yang part 1 itu coba dicintai online oleh cewek-cewek makman dan nenek ya ini aslinya nah itu aslinya yang aku buat nih kita lihat video realita dengan hayalan ya jadi ada foto-foto polisi yang dipake buat nipu tapi kita akan tampilkan juga muka-muka aslinya aslinya si penipu itu ya bumi langit bro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus pas mau minta uang lagi si korban ini sudah komunikasi nih dengan saya nih di live nih terus saya bilang itu codot please stop kasih uang nah korbannya itu apa codot ini menghubungi lagi sama korban minta duit lagi gitu si korbannya bilang tunjukin wajahmu yang asli baru saya kirim uang oh biar dia mau akhirnya dia tunjukin lah wajahnya yang asli akhirnya di screenshot sama dia langsung di blokit sama korbannya dari foto-foto tadi berapa orang yang berhasil ditangkep dari foto tadi yang yang itu aja yang saya kemarin nangkep yang di Pak Heru itu yang di Bengkalis di Bengkalis terus yang yang kita buka wajahnya itu yang pake foto Pak Arief itu kan dia memang di dalam lapas jadi cuman kebongkar karena waktu dia live itu dia gak sempat efeknya itu belum siap gitu loh untuk pasang foto foto Pak Arief yang asli nah kesorot lah mereka di dalam penjara masanya gini loh maksudnya kita gimana mau nangkap ini korbannya gak ada yang mau lapor nah itu dia gak ada yang mau lapor takut artinya kan sekarang penipu-penipu ini kan yang kita sinyalin kan ada dua nih tiga sebetulnya penipu yang di dalam lapas ada yang di luar penipu yang di luar lapas yang mungkin belajar dari dalam lapas ya menurutkan ilmu yang keluar sama ada biangnya nih penipu-penipu Afrika Nigeria dan kawan-kawan yang masuk ke Indonesia ada yang benar bisnis tapi ada yang nipu artinya berarti ini harus disikapi sama dirjen imigrasi ya bagaimana nih mereka-mereka yang masuk ke sini untuk nipu ya terus Kemenkungha berarti khususnya di dir lapas ya tolong dong tahun lalu waktu saya bongkar ini sempat hilang dan bukan hilang berkurang berkurang tapi ini banyak lagi susah orang kalau misalnya masuk kita bicara yang dalam lapas dulu ya masuk ke lapas yang tadinya cuma menyolong ayam di dalam belajar nipu di luar jadi penipu kelas kakak iya kan dan yang ditipu penipu-nipu ini gak kenal gak kenal belas kasihan enggak tapi ada banyak ada pernah beberapa beberapa yang mantan napi atau juga pernah ada yang napi masih di dalam gitu cuman mereka memang kan diam-diam gitu cerita bagaimana cara kerja mereka di dalam cerita ke kita gimana cara mereka itu menipu karena ada modus lain cewek juga ada korban-korban cowok-cowok dari micet-micet palsu jadi mereka pakai foto-foto cewek ceritanya open nanti open nanti disuruh bayar bookingan hotel DP dulu ada jaminan keamanan jaminan kesehatan hati-hati nanti kadang-kadang juga disuruh foto screenshot video call nanti di amrcam buat nyebarin foto itu ke istrinya jadi korban bukan hanya cewek aja cowok juga ada cuman kalau kelas micet kelasnya kelas uangnya gak segede nah iya bener gak sebesar ini soalnya jutaan gitu puluhan juta bahkan ratusan juta oke nanti kapan kita bongkar soal open biome chat ya kalau ada yang mau ngobrol disini juga boleh nanti kita jadi narasumber ya oke nah sekarang intinya sampai sekarang masih tetap aktif masih setiap hari masih banyak korban-korban yang jadi korban polisi palsu banyak oke sekarang polisi yang tahun setahun terakhir ini masih sering dipakai fotonya siapa aja kalau Mas Yado kan edukasi nih iya iya kan pokoknya yang paling yang paling banyak sekarang itu Rahmat Martin Romy Indra Setiawan Abdul Kadir Sahir Ajuy Oficial itu terus sama yang sekarang ada TNI dia masih muda Muhlis namanya dia dinas di Menado banyak kok maksudnya kita kalau misalnya ada Pak ini akunnya ini saya cari nih yang aslinya saya cari biar ada konfirmasi nih dari aslinya kan kasihan juga gitu jadi di 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 tiktok saya itu saya selalu meripos akun-akun yang asli jadi ketika ada korban bertanya gitu loh Madam ini asli gak aku bilang itu palsu lihat yang asli itu ada di reposan saya karena semua reposan itu adalah yang asli kalau yang palsu pasti saya stitch akunnya jadi perbedaannya di situ kalau yang palsu pasti saya stitch tapi kalau yang asli saya repos oke modus berubah gak saya? modusnya banyak tapi sebenarnya ada yang berubah ada juga yang ya sama aja cuma berkembang gak jauh beda soalnya kemarin tahun lalu sempat ada seorang istri polisi dateng kesini udah ibu ya suaminya mau pensiun tahun kemarin udah mau pensiun dia tertipu oleh polisi palsu yang mengaku kerja di Polda Papua modusnya adalah razia handphone iya sama tiba-tiba ketemu foto mereka yang diperes ada perupang palsu ada wartawan palsu terus nanti mereka mau nyamperin ibu itu nanti di bandara dibilang mukulin orang sama modusnya begitu dan ini ketipu istri polisi dan hati-hati bukan hanya itu korban sampai ke nulusan S3 aja kena tipu notaris kena tipu dokter kena tipu tapi ada gini ada satu modus juga ini yang harus memang yang perlu tahu si codot ini akan memberitahu akun yang asli jadi seperti hero jadi waktu itu itu memang ini modus barunya ini pasien saya ini modus baru karena mereka udah mulai bingung nih udah banyak ada orang yang tahu jadi gini si codot ini akan memberitahu akun yang asli jadi hero ini kan kebetulan dia pakai foto saya nih jadi si korban ini dia tahu nih hero ini dekat sama saya jadi kemana-mana kalau hero ke Jakarta pasti kak temenin oke gitu jadi pergi nih kita berdua udah gitu si codot ini akan kasih tahu ini akun saya yang satunya lagi live jadi dia kasih tahu akun yang asli akunnya Pak Heru kebetulan dia pakai fotonya Pak Heru ini saya lagi live saya mau pergi ke Jakarta sama madame kata dia gitu kan saya mau pergi ke Jakarta sama madame tapi saya gak punya ongkos jadi sama si korban ini karena dia tahu hero mau ke Jakarta gak ada ongkos ditransfer lah ini ongkos diongkosin ceritanya nih udah gitu waktu itu kita berdua sempat pergi beli sepatu beli sepatu sama si codot ini bilang bunda ini ayah kan mau beli sepatu gak mungkin lah ayah minta sama madame gitu kan beli sepatunya yang murah gitu sama bundanya ini ditransfer 2.500.000 buat beli sepatu jadi ngikutin kalau ya masih ikutin jadi codotnya kita live juga ada kalau kita lagi live itu ada dia ngikut korbannya mantau codotnya juga mantau sama-sama nah si codot ini bakal kasih tahu sama si bundanya ini sama si korban ini kamu jangan type yang aneh-aneh ya di rumah saya nonton aja aja gak tahu apa-apa nanti banyak ini followersnya ini followersnya ini kamu tahu sendiri jadi gak usah typing apa-apa lama-lama dia curiga nih bundanya ini dia DM ke saya madame sebenarnya pak Heru itu ada istri apa enggak dia tanya kenapa gitu kan iya soalnya saya ini pacaran sama pak Heru pacaran kaget dong sejak kapan Pak Heru pacaran sama kamu iya ih orang udah lama kok udah ada jalan berapa bulan kata dia gitu kemarin aja sampai token listrik aja dia minta sama saya saya lagi live betul emang saya lagi live token listrik saya bunyi titit sebentar ya saya mau ini dulu nih mau isi token listrik sampai token listrik aja jadi codot tahu jadi dia update ya iya jadi dia dia minta uang buat bayarin token listrik 500 ribu dia minta padahal lulat dulu edukasi ya iya cuman memang bunyi takut mati saya langsung isi dia bilang gini kak tunggu ya kak ini token 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 gue mau abis nih mau mati nih lampu gue mau ngisi dulu turun lah dia gitu lagi live gitu kan pergilah saya ngisi itu nah ngisi dia terus ada lagi di 50 nya itu di transfer itu minta buat token listrik itu 200 ribu terus besoknya dia pasang Viti lagi dia beli lemari bapak-bapak kasihan saya beli lemari kan beli lemari kasihan saya belilah daripada dia ngangkut-ngangkut gitu saya belilah ya saya share gitu kan di share di tiktoknya itu juga di di Viti nya diminta uangnya di balik saya lagi saya kan tadi kasihan tuh sama bapak-bapak lemari di transfer balik sama pun iya di transfer memang dia update gitu ngikutin kegiatan saya berapa bulan terakhir ini mas Heru dan madem mencoba menginvestigasi lagi gak mereka itu siapa-siapa aja terduga penipu ya kemarin sih terakhir ya yang di luar dia di luar dia mengakui dia akui kalau dia tapi dia mantan api dia di luar tapi masih melakukan itu dia udah di luar akhirnya kan itu kan pendidikannya akhirnya orang pinter jadi pinter di dalam pinternya pinter nipu gitu kan terus ada satu yang masih tanda tanya tuh gini ada satu lagi modusnya dia ini memakai Viti-Viti anggota BRIMOB atau tentara-tentara yang pake helm pokoknya gak keliatan mukanya nah ketika dia live dia pake wajahnya sendiri jadi ini dia menunjukkan wajahnya sendiri jadi seakan-akan dia memang asli polisi jadi korbannya ini percaya tapi dia di luar ada video foto fotonya ada akunnya ada saya sering mantau videonya kayaknya ada deh sama saya nanti ada-ada videonya ada videonya kita putar ya ada-ada itu loh hasil keringat gitu-gitu pun yang kayak gitu-gituan pun keringat juga ya oke lah gak loh maksudnya kerja loh kerja api abanya ini api lempar anjing coba lempar sama akunnya ada jadi dia live pake muka asli tapi dia foto-foto profilnya itu brimo foto-foto 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 anggota brimo banyak-banyak banyak-banyak karena dia kan dia live langsung live langsung disitu semua perempuan ada-ada tapi gak memberikan edukasi ya begitu rayuan gomba kayak gitu-gomba nah ada satu video yang saya tangkap memang saya udah record nih jadi udah dibilangin apa namanya kamu anggota dari mana gini-gini kan gak bisa jawab dia pokoknya kita kita cacar terus gak bisa jawab terus ada satu yang kita record kebetulan dia lagi komanan sama perempuan lagi komanan sama perempuan terus dia bilang gini ini hasil dari tiktok nih handphone lempar anjing tapi dia nunjukinnya yang iphone yang iphone ini hasil dari tiktok nih liat ini ada videonya ada di record sama saya jadi dia nunjukin hasilnya jadi sekarang orang udah mulai berani itu dengan muka asli nunjukin muka asli dan gak ketakap sekarang enggak terus korbannya ini tkw dari singapura saya udah dm minta tolong semua follower saya dm ke dia ini dia dm saya nih perempuan nih madam saya nasehatin dia itu palsu dia cuma pake fiti enggak lah dia tuh asli kok orang mukanya asli katanya dia gitu itu kadang-kadang banyak orang yang ngotot ngeyel terus terang ya mas ya mbak ya saya setiap hari tuh minimal 15 orang bisa pernah saya sehari 100 orang yang mencurhat bahwa saya kayaknya kena tipu ada yang bilang gini mas menurut mas ini penipuan bukan udah gue bilang penipuan tapi kok kayaknya enggak akhirnya tuh mas abang menizal kena tipu nih udah gue ajarin terus abis itu bilang mas tolong gimana cara bikin duit saya balik gue udah jawabin satu enggak bisa dari ikhlasi ini marah-marah mas ugi dasar gak mau bantu orang ini sekarang gue gimana kan udah gue edukasi dari berapa tahun ini terus lu minta tolong gue balikin emang gue siapa tapi yang perempuan yang dari Singapura ini udah dinasehatin kan itu penipu enggak kok dia asli gini-gini mendingan saya kasih dia baru transfer duit 18 juta buat jajan siang yang tadi yang nunjukin wajah asli ini besoknya dia bilang saya juga besok mau kirim buat beli drone katanya si masnya itu katanya mendingan saya kasih sama dia dia kan asli yaudah kalau kamu nanti ketipu jangan cari saya udah digituin udah silahkan ah kau cuma jelas aja katanya ini hati kamu itu nanti kitanya yang kena yaudah gak apa-apa ini kan udah udah edukasi yaudah aku bilang mbak sekarang kamu saya blok karena apa cukup satu kali saya kasih tau kalau gak bisa yaudah silahkan itu urusan kamu mau ketipu mau apa bukan urusan saya lagi udah kalau di saya sih gini kalau misalnya memang ada minta bantuan saya ya saya arahkan cara melapornya itu seperti apa saya kasih tau di VT saya juga di tiktok itu udah saya jelasin cara lapornya itu seperti ini ada ya silahkan karena kalau misalnya saya bantu semua gak sanggup kalau akhirnya tahun lalu saya sempat intensif ya membantu ini saya berbulan-bulan waktu saya saya habiskan karena semenurut saya habis itu cukup edukasinya cukup kan saya juga punya kerjaan yang lain betul gak sih ada hal lain-hal lain yang saya edukasi lain iyalah maka kita jangan pernah lelah kayak sekarang intinya gini lah contohnya kurang lebih gitu kan kayak kita kayak saya gitu kan buat konten begini yang nonton paling berapa sih gitu kan dibanding gue bikin prank hipnotis dan kebanyakan justru gue kalau konten-konten yang kita membela keadilan kita lihat di youtube kebanyakan ada dolar kuning artinya gak diiklan kuning kalau yang intinya ringan-ringan baru hijau kuning 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 artinya gak ada pemasukan di youtube contohnya juga misalnya kemarin kita sempat bikin konten modus penipuan juga konten modus penipuan kita lihat revenue 2 dolar 2 dolar 2 dolar itu artinya berapa kali 16 ribu 2,8 40 ribu ini biayanya desanya berapa ya kan kadang-kadang tapi kan kenalnya tanggung jawab kita jadi lo potong gaji senyum dia tapi gak apa-apa kita jangan pernah jadi gitu seru sih kalau misalnya live terus ada korban ketipu sama akun ini kita panggil yang asli yang aslinya tapi pernah begini loh satu kali di rumahnya Romy terus ada akun palsunya namanya Taufik ini ini pakai polisinya namanya Taufik juga nah akun palsunya ini naik nih di rumahnya si Romy aku share ke aslinya si Taufik ini aku bilang cepetan datang cepetan datang masuklah yang asli ini jadi barengan ada dua Taufik si Taufik yang asli ini on cam tapi yang satu foto doang dan gak mau ngomong gak mau ngomong terus bilang loh ini sopok kata si Taufik ini saya ini siapa kalau ada yang ini akhirnya gak lama dia buka dia buka terus dia cuma bilang Pak Taufik saya cuma ngefans tapi dia udah nipu tapi yang paling kejam penipu yang selama ini yang saya tangani dari korbannya itu yang pakai foto Pak Arief dan Taufik apa kejamnya? memeras para korban sampai rasanya mau g***** mereka karena ada ketakutan karena ada foto-foto video artinya modusnya adalah nanti yang kejam adalah kalian udah dipacarin di online nanti ayo dong buka apa tapi yang cowok kan gak ngeliatin muka di screenshot direkam nanti muka kalian kan ada foto ini sampai korbannya itu menangis-nangis sampai ketakutan ke saya terus aku arahin dia ke apa namanya ke Kolda Bali dia sudah melapor banyak-banyak ibu-ibu udah tua kan banyak-banyak banyak bayangin loh ibu-ibu udah tua mau video gak senonok tapi-tapi begini loh ibu-ibu yang udah tua ini mereka malah bilang gini setelah mereka tahu yang aslinya yang mana jadi mereka tahu kayak Pak Hero Pak Romi Taufik kan mereka ngomongnya kan kejam kayak Bang Martin yang Rahmat Martin mereka ngomongnya kejam eh nenek-nenek gini-gini kan korban-korban yang udah tua ini tahu gak bilang apa enakan sama yang palsu katanya yang aslinya ini kasar ngomongnya sama yang asli ditemuin sampai suhu jadi mereka masih tetap tetap diri karena mereka kan ada tujuan uang iyalah pasti ibu-ibu ini menikmati ada-ada yang ngomong gitu jadi dia menikmati desahannya menikmati ada dia baperannya itu menikmati jadi sulit Bunda udah makan Bunda udah sholat belum? sudah belum Bunda lagi apa? ya 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 dulu ada waktu di lab saya dia cerita gitu sampai lupa sampai ada ini cerita lucunya jadi dia lagi boker eh gak apa-apa ya gak apa-apa dia lagi boker telepon-teleponan sama codot sampai lupa gak cebok sampai kering tuh iya iya saking bucinnya sampai lupa dia jadi lagi boker yaudah dipakai aja celananya setelah setelah selesai teleponan baru inget dia habis selesai boker belum cebok sampai kering iya iya sampai segitunya sampai taker naik kering iya sampai segitunya kalau udah emang udah bucin ya yaudah artinya kan kalau selama pemerintah kita belum bisa mengambil peran memberantas penipuan ini karena mungkin menurut saya mencominfo juga harus terus tersertai karena dikatakan telepon-telepon handphone-handphone nomor-nomor ini kok bisa dipunyai dulu udah ada peraturan bahwa satu harus pakai KTP satu nomor handphone tapi kok sekarang bisa kebobolan gimana caranya juga orang nih perbankan bisa bikin rekening-rekening rekening-rekening buat dipakai nipu nah itu iya kan nah itu artinya ini PRnya banyak pemerintah harus turun tangan jadi kalau sampai yang sekarang DPR sekarang juga belum bisa menutaskan kasus ini nanti saya jadi DPR saya akan menutaskan amin 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 saya belum dilantik soalnya amin 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 yaudah intinya itu kan nah sekarang untuk ngelapor deh kalau udah orang mau ngelapor kan banyak yang akhirnya malu buat ngelapor caranya gimana ya kalau kemarin sih ya saya arahin ya caranya seperti apa kalian ya bawa-bawa aja semua alat ditingnya kayak nomor handphone bukti nomor rekening akun facebooknya gitu kan dibawa semua adik chattingannya screenshot semua kalian print boleh lebih bagus datang ke SPKT silahkan laporkan nanti disitu nanti dari SPKT kan nanti diarahkan kemana nih silahkan gitu di tiktok saya juga udah saya set jelas cara melapornya itu seperti apa cuma ya memang kebanyakan takut takut fotonya disebar videonya disebar takut orang tuanya tahu temannya jadi pengalaman korban-korban yang ada berapa persen yang foto video yang disebar jarang kan jadi itu mengancam doang kan betul karena saya juga sering bilang gak akan misalnya kalau misalnya disebar di tiktok atau itu kan pasti di blokir di bandet tapi yang dari pengalaman yang saya ambil yang dari korbannya Pak Romy palsu itu sampai dia ini dia ketakutan sampai ngasih uang ini dia disebarnya itu ke teman-teman jadi modusnya dia itu dia follow teman-teman terdekat korban biasanya begitu dia follow teman-teman dekat korban atau dia masuk ke keluarga korban jadi dia minta nomor telpon anaknya minta nomor telpon orang tuanya jadi kesannya oh ini saya mau serius sama kamu saya mau nikahin kamu jadi minta nomor telpon orang tuamu orang tuas sih biasanya atau nomor telpon anakmu nah disitu waktu si ibu ini yang dokter ini itu fotonya disebar ke teman-teman dekatnya ke teman-teman dokternya itu terus sama ke anaknya ada sampai anaknya marah sama dia yang dokter anaknya marah sama ibunya gak mau ngomong sadis sadis memang sadis nah itulah pelajaran buat semua dan juga banyak juga teman-teman di luar negeri yang minta tolong saya untuk ngelaporin saya gak bisa yang ngelaporin harus kalian sendiri masa pas uya tolong saya di luar negeri gak bisa yang ngelaporin yang ngelapor harus korban yang jadi korban ini yang baru baru ku ceritain nih pas mau kesini nih belum kasih tau ada satu korban dari luar negeri dia di luar negeri dia Abu Dhabi eh di Abu Dhabi apa di Dubai itulah pokoknya Dubai Dubai dia menangis-nangis dia minta nomor telpon akhirnya saya kasih gitu kan dia bilang gini Kak saya ketipu 147 juta dia katanya mengaku TNI dinas di Papua terus saya punya KTA nya sama KTP nya ada dikirim oke dilihat palsu semua udah kulihat palsu terus dia bilang saya udah tau dia ini penipu gitu dia bilang saya dan uang ini uang yang saya kasih itu 147 juta itu saya sebagian saya pinjam dari keluarga saya nah sekarang dia mau pulang dia gak bisa dia kepengen pulang bulan Oktober tapi masih mikir nih uangnya ini dan dia harus ngasih tau bagaimana ke anaknya karena dia mau nikahin anaknya udah gak punya uang jadi sekarang dia masih mikir gimana cara dia pulang jadi sampai sekarang gak bisa pulang kasihan itulah intinya adalah kita harus gimana caranya berantas penipuan ini tapi tugas yang paling penting adalah kalian-kalian sebarkan link-link ini TikTok nya mereka untuk ke teman-teman khususnya cewek keluarga saudara supaya modus penipuan ini semua orang tau ini tidak terjebak dalam kasus yang sama betul ya oke dan terima kasih banyak ya mas sekarang di Banten di posisi di mana di keuangan saya di Bidku Bolda Banten Bolda Banten ya oke oke terima kasih banyak terima kasih juga buat Bolda Banten yang udah nginjinin mas Heruduk ngobrol di sini ya terima kasih banyak Wassalamualaikum Wr Wb tak akan ada lagi lelaki seperti dirimu tak akan ada lagi ruang hatiku hanya untukmu engkau lah lelakiku engkau lah sebaru nafasku Juhai suamiku